Pemirsa mandeknya proyek pembangunan jembatan Nambung yang ada di Desa Dampit, Kecamatan Beringin Ngawi terus ditelisik Pemkap Ngawi. Saat ini tim inspektorat melakukan uji laboratorium terhadap sejumlah material hasil pembangunan jembatan. Seperti inilah kondisi jembatan Nambung di Desa Dampit, Kecamatan Beringin Ngawi yang mandek pengerjaannya sejak tahun lalu. Kondisi pembangunan jembatan belum dapat dilanjutkan, bahkan saat ini inspektorat Ngawi juga melakukan uji terhadap material pada kondisi jembatan yang sudah terbangun. Inspektur Pembantu khusus inspektorat Kabupaten Madiun Agus Haryanto menjelaskan hasil uji laboratorium nantinya untuk mengetahui kualitas hasil pembangunan jembatan, termasuk nanti untuk menentukan rekomendasi bisa tidak hanya pembangunan jembatan dilanjutkan. Dalam uji lab ini, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Merdeka Madiun. Terdapat tiga item yang dilakukan pengujian meliputi tanah, besi, dan beton pada jembatan. Pengambilan sampel bahan uji telah dilakukan dan saat ini menunggu hasilnya. Sementara untuk sampel beton nantinya masih menunggu jadwal dari pihak UNMER yang terencanakan akan langsung datang ke lokasi. Setelah itu kan kami sudah melakukan uji tanah. Uji tanah, nah ini yang belum adalah menyusul uji beton. Dari hasil uji nanti kalau semua yang sudah dilakukan akan digunakan untuk melakukan langkah selanjutnya terkait kegiatan disembatan. Uji tanah, sondir itu, dan untuk besi, besi, besi. Karena mudah-mudahan secepatnya ya, karena ini kan menunggu jadwal dari pihak lab. Sedangkan lab selama ini juga kita aktif ke sana, ngantri-ngantri, tetapi dengan intent kita mudah-mudahan bisa minggu depan lah. Ada tim yang melakukan uji beton ke sana, tim dari lab. Labnya itu dari UNMER MADIU. Ya, kira-kira cepat ya artinya kalau sudah diambil ujinya ya mudah-mudahan maksimal seminggu gitu lah antara lima hari sampai satu minggu setelah diambil uji betonnya, nanti akan keluar hasil. Seperti diketahui, pembangunan jembatan Nambung yang ada di Desa Dampit Kejamatan Beringin Ngawi terhenti dan belum ada kejelasan kelanjutannya. Hingga kini jembatan tersebut telah menelan anggaran 450 juta rupiah yang bersumber dari bantuan keuangan Sarpas sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yang dikerjakan pemerintah desa setempat.